Selamat pagi anak-anakku Salam jumpa lagi Salve Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh jumpa lagi Dalam renungan pagi Puji Tuhan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat Berkat lindungan kasih Tuhan yang maha murah Anak-anak sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini Saya mengajak kita semua menyiapkan hati Mengambil sikap doa untuk mengawali renungan kita dengan berdoa bersama Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Puji dan syukur kami haturkan kehadapanmu Alah Bapak yang maha murah dan maha kasih Atas lindungan kasih setiamu Dari hari ke hari Dalam hidup kami Hingga pagi hari ini Kami boleh berjumpa lagi Dalam renungan pagi Kami mohon kepadamu ya Bapak Utuslah roh kudusmu Menerangi hati dan pikiran akal budi kami Agar kami dapat mendengar dan merenungkan firmanmu Di pagi hari ini Dan kami mampu Mengamalkannya Dalam hidup kami setiap hari Harapan dan doa kami ini Kami sampaikan kepadamu Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Nah anak-anak Sesudah kita mengawali renungan ini dengan doa Selanjutnya Mari kita siapkan Injil suci Yang akan kita baca bersama Kita buka Injil Lukas Pasal 6 Ayat 1 sampai 5 Sekali lagi Injil Lukas Pasal 6 Ayat 1 sampai ayat 5 Mari kita siapkan hati dan kita membaca bersama-sama Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya Berjalan di ladang gandum Para murid memetik Bulir-bulir gandum Mengisarnya dengan tangan Lalu memakannya Tetapi Tetapi beberapa orang farisi Berkata Mengapa Kalian melakukan sesuatu Yang tidak diperbolehkan Pada hari sabat Maka Yesus menjawab Tidakkah kalian baca Apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan para pengikutnya lapar Ia masuk ke dalam rumah Allah Dan mengambil roti sajian Roti itu dimakannya Dan diberikannya kepada para pengikutnya Padahal Roti itu tidak boleh dimakan Kecuali Para imam Kata Yesus lagi Anak manusia Adalah Tuhan Atas hari sabat Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Anak-anakku yang terkasih Setelah kita membaca bersama Dari Injil Lukas Pasal 6 Ayat 1 sampai 5 Selanjutnya Ibu guru akan memberikan Beberapa Pokok Pikiran Untuk kita refleksikan bersama Untuk kita renungkan bersama Di hari ini Hari Sabtu Tanggal 5 September Anak-anakku Sesudah kita mendengar firman tadi Saya ingin menyampaikan Bahwa Kelenturan sikap Kelenturan sikap Ternyata Sangat penting Agar kita Tidak tersiksa Oleh perkembangan Yang semakin Menggerus Banyak hal Yang kita Hayati Selama ini Orang-orang Orang-orang Farisi Dan para Ahli Taurat Adalah Orang-orang Yang Kelenturan Hatinya Beku Dan kaku Sehingga Mereka Selalu Merasa Tidak aman Atau Merasa Terganggu Apabila Melihat Perkembangan Yang terjadi Di sekitar Mereka Mereka Sungguh Menyiksa Diri Dengan Cara Yang Tidak Benar Cara Yang Tidak Tepat Mereka Tidak Memahami Bahwa Perkembangan Zaman Akan Selalu Menyertai Tawaran-tawaran Nilai-nilai Baru Yang Terbuka Untuk Dihayati Dan Dimaknai Dengan Cara Yang Baru Juga Ketika Para Murid Berjalan Di Ladang Gandum Sambil Memetik Gandum Dan Memakannya Orang-orang Farisi Merasa Tidak aman Mereka Merasa Terganggu Sekali Mereka Merasa Tersiksa Oleh Sikap Para Murid Yesus Yang Begitu Bebas Memetik Gandum Pada Hari Itu Yang Tepat Hari Sabat Para Murid Jelas Tahu Bahwa Apa Yang Mereka Lakukan Itu Salah Tetapi Rasa Lapar Yang Sedang Mereka Alami Itulah Itulah Yang Mendorong Mereka Untuk Melakukan Perbuatan Yang Berguna Untuk Menyelamatkan Hidup Mereka Daripada Taat Kepada Hukum Secara Kaku Tetapi Membawa Akibat Yang Fatal Bagi Hidup Mereka Yakni Tersiksa Kelaparan Terhadap Sorotan Orang-orang Farisi Itu Yesus Memberi Jawaban Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Jawaban Ini Mengindikasikan Menandakan Atau Menunjukkan Bahwa Yesus Datang Ke Dunia Ini Menawarkan Cara Hidup Baru Yang Memberi Pemahaman Bahwa Hakikat Hukum Hukum Untuk Manusia Dan Bukan Manusia Untuk Hukum Jadi Yesus Mengajarkan Hukum Yang Bercitra Manusiawi Bukan Hukum Yang Bercitra Tirani Dan Menekan Kita Perlu Memaknai Hidup Dengan Hukum Yang Diberikan Yesus Kepada Kita Hukum Yang Membebaskan Hukum Yang Membawa Kebebasan Hukum Yang Menyenangkan Bukan Menekan Dan Menyiksa Nah Anak Anakku Demikian Tadi Refleksi Singkat Yang Dapat Saya Berikan Untuk Kita Renungkan Bersama Sepanjang Hari Ini Dan Sepanjang Hidup Kita Selanjutnya Saya Sampaikan Dua Pertanyaan Refleksi Untuk Kita Bersama Di Minggu Ini Yang Pertama Apakah Saya Mempunyai Sikap Fleksibel Dalam Memaknai Hidup Saya Kedua Apakah Saya Mudah Mengerti Dan Menerima Orang Lain Jika Mereka Melakukan Kesalahan Anak-anak Yang Terkasih Terima Kasih Karena Kalian Telah Meluangkan Waktu Untuk Mendengar Dan Mengikuti Renungan Refleksi Kita Di Pagi Hari Ini Ibu Percaya Bahwa Tuhan Senantiasa Memberkati Kita Sehingga Kita Tetap Dalam Keadaan Sehat Untuk Mengikuti Kegiatan Kegiatan Di Hari-hari Selanjutnya Dan Dan Kita Boleh Mengikuti Pelajaran Online Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran Dari Hari Senin Sampai Dengan Hari Sabtu Dan Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Sehingga Harapan Kita Saatnya COVID-19 Ini Berlalu Kita Boleh Bertemu Kembali Kita Boleh Berjumpa Kembali Dalam Pelajaran Di Sekolah Tatap Muka Di Sekolah Dalam Keadaan Sehat Walafiat Sekali Lagi Terima Kasih Dan Salam Hormat Juga Kepada Orang Tua Yang Telah Membantu Membimbing Anak-anak Di Rumah Memberikan Segala Fasilitas Sehingga Mereka Boleh Mengikuti Proses Pembelajaran Dan Juga Renungan Renungan Rohani Setiap Hari Sabtu Mari Kita Mengakhiri Renungan Kita Pagi Hari Ini Dengan Berdoa Bersama Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Bagimu Allah Bapak Yang Maha Mura Dan Maha Kasih Karena Kami Telah Diberi Kesempatan Untuk Mendengar Dan Menenungkan Firman Pagi Hari Ini Biarlah Kami Belajar Untuk Menghargai Orang Lain Kebebasan Orang Lain Dan Kami Mendengarkan Firman Untuk Berpegang Teguh Pada Kasih Putramu Yesus Kristus Kami Mohon Kepadamu Ya Bapak Berkatilah Semua Orang Yang Kami Kasihi Semua Orang Yang Berbuat Baik Kepada Kami Bapak Ibu Guru Teman Teman Orang Tua Sanak Saudara Kami Dan Semua Orang Yang Kami Jumpai Dalam Hidup Kami Yang Telah Berjasa Dalam Kehidupan Kami Semoga Kasih Mu Senantiasa Hidup Dan Tinggal Dalam Hati Kami Sehingga Namamu Tetap Kami Muliakan Dan Kami Sembah Dalam Kehidupan Kami Hari Ini Dan Sepanjang Segala Masa Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat Pagi Salve Kami Kami